Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum, selamat sore, adik-adik, kakak-kakak semua, warga Bogor Jadi kami disini dari Balai POM di Bogor Kami melakukan kegiatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Serta Pramuka Kota Bogor Jadi kegiatan kami pada hari ini terkait dengan intensifikasi pengosan pangan Khususnya di bulan Ramadan ini Jadi kami disini melakukan pengawasan dengan cara penyuluhan Atau pemberian edukasi kepada para pedagang penjual makanan Khususnya disini lokasinya di alun-alun Kota Bogor Jadi kami memberikan edukasi bagaimana cara memilih bahan-bahan Makanan yang akan diolah menjadi produk dagangan para penjual ini Sehingga adik-adik dan kakak serta warga Kota Bogor dapat mengkonsumsi makanan yang aman Jadi selain penyuluhan kami disini juga melakukan sampling Pengambilan beberapa sampel makanan Karena akan kami lakukan uji coba disini Uji coba dengan menggunakan mobil laboratorium keliling yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor Jadi pengujian ini meliputi empat bahan berbahaya yang kemungkinan ada di makanan yang adik atau kakak konsumsi Contohnya disini adalah bahan berbahaya formalin, borak, kemudian juga ada pewarna tekstil seperti rodamin Kemudian juga merah, metanil yero gitu ya Jadi ada empat uji, kami melakukan pengujian secara cepat Jadi hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit nanti hasilnya akan diperoleh Jadi nanti hasil ini akan kami sampaikan kembali kepada para pedagang Untuk mereka, oh ternyata yang saya jual ini sudah aman loh Berarti mereka bisa terus melakukan kegiatan produksi makanan Tapi apabila ternyata ditemukan bahan yang berbahaya Berarti kan harus, apa nih, kita tidak boleh membeli lagi bahan makanan di pasar A Atau di penjual A Dan itu juga akan dilakukan pembinaan oleh Balai POM di Bogor Maupun dari Dinas Kesehatan terkait pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya Jadi demikian harapan kami disini dari Balai POM di Bogor Kemudian juga Dinas Kesehatan bisa memberikan, menjamin keamanan warga Bogor Terima kasih, Assalamualaikum Terima kasih